Pemirsa pantai kerap menjadi lokasi untuk berwisata. Pengunjung datang untuk menikmati panorama keindahannya atau bermain ombak dan berenang di pantai. Namun harapan itu tidak terwujud saat berkunjung ke Pantai Pancar di Kejamatan Puger, Kabupaten Jember. Tak tampak keindahan di pantai ini, yang tampak justru pemandangan buruk dan mencicikkan. Puluhan ton sampah menutup hamparan pasir di sepanjang tepi pantai. Berbagai jenis sampah bisa ditemukan di sini, mulai dari sampah organik seperti kayu, dedaunan, bambu, hingga sampah anorganik seperti peralatan rumah tangga dan plastik. Selain menghilangkan keindahan pantai, sampah ini juga berpotensi merusak ekosistem laut. Kondisi air laut pun turut tercemar dan berbau. Kondisi ini dikeluhkan pengunjung yang ingin berwisata. Mereka kecewa dan menyatakan enggan untuk kembali. Pengunjung berharap pemerintah Kabupaten Jember memberi perhatian serius untuk mengembalikan Pantai Pancar sebagai destinasi wisata. Di sisi lain, menumpuknya sampah plastik atau barang bekas menjadi ladang rejeki sebagian warga yang bekerja sebagai pemulung di sekitar pantai. Dari sampah yang mereka pungut, para pemulung ini bisa mendapatkan penghasilan hingga 100 ribu rupiah per hari. Sayangnya tidak semua jenis sampah bisa dijual ke pengepul. Sisa sampah yang lain tetap menggunung dan mengganggu keindahan. Kondisi ini membuat Pantai Pancar sepi pengunjung. Padahal dari pariwisata dan kehadiran pengunjunglah roda perekonomian masyarakat di Pantai Pancar bisa bergerak.